Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dini Ika Yanti, guru SD Muhammadiyah 1 Ngawi Pandemi COVID-19 dirasakan oleh seluruh penduduk di dunia Dan di berbagai bidang termasuk pendidikan Keselamatan dan kesehatan seluruh warga di satuan pendidikan Menjadi prioritas utama untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Berdasarkan SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka terbatas Di sini saya akan memaparkan program Best Practice di sekolah kami Dengan judul Penerapan Flipit Classroom Menggunakan aplikasi Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar Siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Ngawi Pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas 50% siswa Memiliki keterbatasan waktu dan interaksi sosial Pembelajaran daring belum terlaksana secara maksimal Ada pun tujuannya untuk memaksimalkan hasil pembelajaran dengan menerapkan Flip Classroom Flip Classroom atau pembelajaran terbalik adalah Siswa mempelajari dan memahami materi dalam bentuk video atau modul di rumah Kemudian besoknya siswa datang ke kelas dan berkolaborasi dengan guru Serta siswa lain untuk memperoleh penjelasan yang mendalam Tentang materi yang belum dipahami dan menyelesaikan tugas di kelas Dampak yang diperoleh adalah ketuntasan hasil belajar siswa Serta inovasi dan kreativitas pembelajaran di masa pandemi Kesimpulan yang diperoleh Pencapaian ketuntasan dengan menerapkan Flip Classroom Materi tersampaikan secara maksimal dan terjadi interaksi sosial antara guru dan peserta didik Berikut adalah dokumentasi pembelajaran luring bagi 50% siswa yang melakukan PT.MT Di sini peserta didik mendapatkan pemantapan materi yang sebelumnya didapat secara daring Implementasi media sosial untuk pembelajaran daring melalui Google Classroom, Whatsapp Group, dan Youtube Untuk siswa yang melakukan pembelajaran daring Melakukan presensi melalui aplikasi Google Classroom Serta melihat dan memahami materi yang telah diunggah di Google Classroom Demikianlah pemaparan best practice yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh